Intro Sobat BP udah liat kan tayangan tadi? Jojo tampil beringas tuh? Well, kalian pasti udah pada penasaran gimana sih aksi tunggal putra ranking 7 dunia ini di Thomas Cup 2021? So, simak aja ulasan berikut ini. Let's go! Tim Putra Indonesia berhasil melakoni laga pertamanya di Thomas Cup 2020 dengan sangat baik nih Sobat BP. Koenra dan kawan-kawan berhasil mengalahkan Aljazair dengan skor telak 5-0. Jonathan Christie berhasil menjadi lokomotif kemenangan tim Putra Indonesia di kejuaraan beregu ini. Ranking 7 dunia ini berhasil mengalahkan wakil Aljazair Yosef Sabri medal 2 game langsung dengan skor Afrika 21-8 dan 21-8. Ketika game pertama dimulai, pemain yang akrabis Sapa Jojo ini langsung tampil sangat agresif. Tunggal putra ranking 7 dunia ini pun langsung membuka keunggulan atas medal dengan kedudukan 2-0. Walau tertinggal, medal berusaha untuk terus bangkit. Dia pun akhirnya berhasil mengejar perolehan Jojo sehingga medal sanggup menyamakan kedudukan menjadi 3-3. Meski begitu, perbedaan kualitas diantara keduanya begitu tampak terlihat. Hasilnya, Jojo hanya butuh 12 menit agar dapat memandangkan game pertama. Di game kedua, Jojo bahkan tampil lebih baik lagi nih sobat BP. Bahkan Jojo hanya butuh 11 menit saja untuk bisa mengakhiri game kedua ini. Pada awal game, ia bahkan mampu unggul 5-1 atas wakil Aljazair ini. Lagi-lagi, perbedaan kualitas keduanya terlihat jelas. Tunggal putra andalan Indonesia ini mampu memimpin 11-4 di interval game kedua dan kemudian berhasil mengakhiri laga dengan skor yang sama di game pertama. Atlet tepuk bulu berusaha 24 tahun ini mengakui bahwa kunci kemenangannya terletak pada setel kok yang digunakan di turnamen Thomas Cup ini. Jojo menuturkan bahwa kali ini ia diuntungkan dengan kondisi kok yang bergerak cepat sehingga memudahkannya tampil dengan tempo menyerang. Beda dengan di Finlandia, bola di sana saya rasa sangat lambat. Di sini tidak, jadi saya lebih bisa bermain menyerang. Hari ini saya bermain dengan fokus menyerang. Ujar Jonathan Titel unggulan pertama yang disematkan ke tim putra Indonesia menjadi salah satu faktor yang memotivasi Jojo dalam penampilan apiknya di laga ini. Dengan rekor kemenangan tercepat ini, Jojo membuktikan diri kembali dan berhasil membukam netizen yang sempat mengkritiknya di Piala Sulirman 2021 kemarin. Sobat BP udah pada tau kan, kalau di Piala Sulirman 2021 kemarin, pria kelahiran Jakarta ini takluk oleh tunggal putra Kanada, Brian Young. Jonathan Christie terpaksa harus mengakui keunggulan atas Brian Young dengan skor 21-9, 20-22, dan 18-21 yang sukses mendekuk dirinya di sektor tunggal putra. Atas kekalahan itu, Jonathan Christie sempat mendapat cibiran dari netizen lantaran gagal menyumbangkan poin untuk tim Indonesia di Piala Sulirman 2021. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!